Nah teman-teman nih kali ini saya mau gabur kekep Nah biasanya kan orang tuh gaburnya gabur merpati Merpati pos Nah kalau saya gabur kekep sama palau ada di 3 titik Kalau kekep titiknya deket dulu karena kekepnya masih muda Sekitar 200 meteran Nah nanti palau yang kedua yang mudanya Ini deh Ini Good ini Nanti main palau juga nih Itu di gunung main burung elang Burung palau Burung elang Ini pernui burung elang Nah jadi nanti di Yang kedua Yang kedua itu Palau ya Palau itu yang mudanya Di Kitar 700 meteran Lebih mungkin Hampir 1 kilo Nah kalau yang Yang dewasanya Si gesitnya Nanti Di 2 kilometer atau lebih Nanti Jadi ikuti terus videonya nih Saya bawa nih motor Makan Jadi ikuti saja nanti Hasilnya beberapa jam Nanti si kekep Si kekep Atau burung-burungnya Kalau sudah bisa balik Jadi ada di video ini terus Jadi temen-temen ikuti terus Part per partnya ya Dan lupa Di subscribe juga Subscribe juga di channel pemain burung Terus Puter puter Nah ini videonya Mau di Jeda aja dulu ya Biar Nanti langsung Kalau sudah sampai lokasi Nanti dilanjutin ke Pelepasannya ya Gaburnya temen-temen Ini masih Agak jauh Agak jauh ya Kita puter di depan Puter di depan Disini aja nih Standar kan Ini di titik pertama ya Gabur di titik pertama Burung kekep Nih langsung dilepasin Tapi dikasih makan dulu nih Kasi makan dulu Biar Jadi kekepnya dikasih makan dulu ya Biar ini Biar penyang Biar ada pekal Biar ada pekalnya ya Nah ini kekepnya nih Kita langsung gabur aja nih Takut udah takut nih Udah takut Tuh mancabur Nah kekepnya udah ke arah pulang tuh Tapi dia kayaknya muter-muter terus Disini nih Nah temen-temen Gaburnya udah ke arah pulang ya Udah ke arah pulang Jadi di titik kedua ini Nanti palau Nah jadi sekarang berangkat lagi nih Jalan lagi Buat ke titik kedua Palau yang muda ya Palau yang muda Nih yuk jalan Nah videonya kita jeda aja dulu Nanti udah nyampe titik kedua Baru dilanjutin ya Terus ke depan di Tandar kena Nah ini titik kedua Nah ini titik kedua nih Di titik kedua ini Mau ngelepasin burung palau yang muda Nih liat Nanti dikasih makan dulu nih Kalau kekep yang tadi kan langsung kabur Karena takut jangkrik Karena dia kaget mungkin Kalau sekarang palau nih Nggak tau nih Nih palau nya nih Kita kasih makan dulu ya Nah kita kasih makan dulu Nah dia langsung Ke arah yang salah sih sebenernya Tapi gak tau Ini urusannya burung Nanti pulangnya mau ke arah Nah temen temen Jadi palau itu langsung trend ya Langsung naik ke atas Dia masih muter-muter disini Kita tunggu berapa menit Dia nyampe kesana Atau mungkin hasilnya beberapa jam Tetap di tayangan video ini Sampai selesai Sampai burungnya kelihatan pulang di rumah Ini sorry Suaranya ini banyak Motor nih Banyak motor Nah ini Dia tinggi di atas Dia ada di atas tinggi Nah jadi temen temen Sekarang ke titik ketiga Lebih jauh lagi nih Yuk Nah sekarang jalan Ke titik ketiga Nah titik ketiga ini Lebih jauh Daripada Ini ya Yang ini sekitar 700 meter Jadi kedua Ini di titik ketiga ini Lebih jauh lagi ya Jadi Jadi kita ini temen temen Mengikuti palau ini Lebih Dengan skillnya ya Lebih Punya skill yang lebih Jauh lagi Bisa pulang Ya mirip-miripan burung berpati lah Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh ya Kalau Kalau Saya Atur dulu nih Di 3 kilometer dulu lah Gitu Nah jadi untuk Temen temen yang Mau Menikmati palau Seperti burung berpati Bisa ya Seperti ini Nah ini Masih jauh temen temen Jadi kita Di Jeda dulu ya Videonya di Jeda dulu Biar Nanti kalau udah Nyampe lokasi Dilanjutin Jalan ke arah Masjid Tidak berhadir Tidak berhadir Terus ke depan Terus Hop Hop Nah Nyampe di titik Nah sekarang Nyampe di titik ketiga nih Kalau nyampe titik ketiga ini Ini lebih jauh lagi ya Burungnya nih Tempatnya cukup luas nih Lihat ya Lihat Ini tempatnya luas Jadi titik ketiga nih Ini Mudah-mudahan dia mau makan nih Bekelas Di pekalin dulu nih Lihatnya Ya Ya Cipu Cipu Dia muter-muter Masih muter-muter Disini nih Nah Kita lihat ya Nanti kita lihat Duluan siapa Burung apa saya Nyampe di rumah Jadi Burungnya udah Pas Yang Yang ini Dia langsung ke Ini Dia langsung ke Araf pulang ya Jadi lurus Langsung kesana Dia muter sebentar Disini Terus dia langsung Lurus pulang Jadi Saya sekarang Mau balik Terumah Dulu-duluan Kita Atau burung Oke Kita cek Di rumah nih Jom Nah Sekarang kita Balik lagi Ke rumah nih Balik lagi Jadi Kita lihat Kalau ini Nyampe Rumahnya Duluan Saya Apa duluan Burungnya Udah-udahan Saya Nggak Ke duluan Jadi Tadi kan Ngelepasin Kekep Satu Di titik Pertama Jaraknya Dekat Jaraknya Nggak terlalu jauh 200 meteran Nah Untuk titik Kedua Palau yang muda Di jarak 700 meteran Kurang lebih Gitu Nah Yang lebih jauh lagi Yang ini Barusan Palau ya Nah Dia Lebih jauh lagi 3 kilometeran Kurang lebih Ya Segitu Cukup jauh Cukup jauh Jadi Kita lihat Sekarang Di rumah Jadi Videonya Kita skip Dulu Biar Agak cepat Nah Ini Tinggal Satu kilometer lagi Menuju rumah Jadi Kita lihat Nanti di rumah Dia nyampe Duluan Burung Yang mana Misalnya Kita Ngelepasin Tiga Kita Ngelepasin Tiga Di jarak Yang berbeda Nanti kita Lihat Yang duluan Nyampe Yang mana Sebenernya Jadi Kita lihat Yang Nah Udah Mau nyampe Nih Nih Bentar lagi Nyampe Di rumah Saya Udah nyampe Nih Kita lihat Burungnya Ada Belum Nah Udah Keketnya Udah Nyampe Kita Cek Aja Rumah Nah Keketnya Udah Nyampe Ternyata Nih Mau naik Dulu Saya Ternyata Keket Duluan Nyampe Nah Ini Kalau Juga Udah Ada Yang Nyampe Nih 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 Udah Nyampe Ini Ternyata Nih Udah Nyampe Nih Teman Tuh Keketnya Udah Nyampe Nih Palaunya Juga Nih Yang Mana Nih Nih Yang Mana Nih Oh Yang Di Titik Kedua Teman Teman Sebentar Ini Gelap Ya Biar Gak Ini Nah Yang Di Titik Kedua Nyampe Titik Kedua Nyampe Yang Keket Juga Yang Di Titik Pertama Nyampe Kayaknya Barusan Ada Lewat Nih Yang Palo Yang Ketiga Nih Si Gesit Ini Belum Ada Namanya Nih Siapa Nih Keket juga Nggak ada Namanya Tuh Kalau Keket Udah Nyampe Duluan Terus Disusul Lemah Ini Ini Mungkin Dari Tadi Udah Nyampe Cuman Saya Nggak Tahu Nih Nyampenya Berapa Menit Nggak Tahu Tinggal Nunggu Yang Satunya Nih Yang Satunya Dari Jarak 3 Kilometer Yang Dewasanya Nah Kita Tinggal Nunggu Yang Dewasanya Oke Kita Tunggu Barusan Baru Berapa Menit Dari Sana Kesini Sebentar Ada 15 Menitan Lah Kita Tunggu 15 Menit Belum Nyampe Belum Nyampe Yang Teman Teman Nah Udah Nyampe Kekep Nya Di Belakang Tuh Di Antena Kekep Nya Di Belakang Jadi Kita Ini Teman Teman Ilmu Ikhlas Ilmu Ikhlas Jadi Ilmu Ikhlas Juga Pake Teman Teman Jadi Gini Ya Maksud Saya Ilmu Ikhlas Itu Bukan Berarti Kita Dibuang Begitu Aja Ini Proses Pelatihan Dulu Tidak Sembarangan Jadi Ini Untuk Mengajari Palau Tau Rumah Jadi Biar Dia Tidak Escap Biar Dia Tidak Kabur Itu Seperti Ini Teman Teman Nah Biar Dia Tidak Kabur Tidak Pergi Dari Rumah Maksud Saya Jadi Gini Jadi Kalau Misalkan Dia Nanti Nanti Kalau Misalkan Dia Main Dimana Sama Kita Tidak Intinya Free Play Sekitaran Kota Kita Jangan Ngomongin Seperti Merpati Post Terlalu Berlebihan Jadi Ini Disesuaikan Dengan Postul Tubuh Kecil Apa Dia Mampu Pulang Sampai Berapa Kilo Saya Lagi Mengajari Dia Pulang Baru Terjauh Di 3 Kilometer Dulu Jadi Jangan Terlalu Berlebihan Dulu Jangan Terlalu Ngegas Dulu Pelan Pelan Sampai Mana Kemampuan Palau Ini Bisa Pulang Ke rumah Kalau Tadi Ini Agak Lama Tapi Saya Pikir Ini Kenapa Lama Biasanya Sebentar Ternyata Dia Mandi Dulu Basah Oke Teman Kalau Mau Gabur Palau Burung Palau Burung Swalau Pakai Ilmu Jadi Jangan Sembarangan Juga Jadi Jangan Sembarangan Juga Main Lepas Lepas Itu Tanpa Ilmu Jadi Ilmunya Digunakan Buat Teman Teman Yang Pengen Tahu Ilmunya Ada Di Karus Freeplay Jadi Di Channel Ini Teman Teman Bisa Mengikuti Ilmunya Supaya Palau Ini Bisa Kembali Ke Rumah Dengan Aman Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Keketnya Takut Keketnya Takut Sama Saya Sama Ini Sama HP Atau Sama Apa Nih Nggak Tahun